Perkembangan teknologi modern semakin cepat, industri teknologi informasi atau TI pun bergerak dinamis dan semakin menjanjikan. Inilah alasan mengapa banyak pencari kerja tertarik bekerja di perusahaan teknologi informasi. Dan sebuah platform komunitas online merilis riset perusahaan teknologi informasi dengan proses wawancara rekrutmen tersulit di Indonesia. Wawancara kerja paling sulit, saya ulas lebih lengkap untuk Anda sore hari ini. Ini menarik mungkin menjadi peta bagi Anda yang ingin mencari kerja ataupun Anda yang memiliki anak atau kerabat yang ingin mencari kerja dan tertarik di bidang teknologi informasi. Ini adalah data yang dilakukan oleh Job Planet. Job Planet merupakan sebuah platform online untuk mencari kerja dan sampel dari perusahaan yang dia ambil untuk survei adalah 900 perusahaan teknologi informasi yang ada di Indonesia. Mulai dari startup hingga yang sudah established kemudian respondennya adalah 3.500 orang dan riset ataupun survei ini dilakukan sejak Agustus 2015 dan baru selesai pada awal tahun 2016 ini. Dan kita lihat siapa saja hasilnya ini adalah berdasarkan peringkat. Kita lihat untuk kesulitan wawancara kerja paling sulit ternyata jatuh kepada perusahaan teknologi informasi adalah Microsoft. Perusahaan yang membesarkan dan membuat Bill Gates berada pada posisi pertama sebagai orang paling kaya di dunia ini ternyata memiliki tingkat kesulitan paling tinggi dengan 3,31 skornya. Dan kita lihat skor selanjutnya adalah di sales talk. Sales talk ini memang merupakan sebuah bila Anda masuk ke Instagram atau beberapa media sosial lain biasanya dia akan masuk secara otomatis untuk menawarkan. Dia punya produk sales talk apa itu untuk memarketingkan produk-produk juga. Dan kita lihat untuk tingkat kesulitannya 3,31 juga skornya jadi ada skala 1 sampai 5. Kemudian kita lihat untuk tingkat kepuasan tapi yang menarik untuk tingkat kepuasan jadi ini khusus. Kalau untuk kesulitan biasanya akan mempertanyakan baik itu wawancara dalam bahasa Inggris ataupun juga pengalaman kerja ataupun mencoba memberikan sebuah simulasi ataupun solusi dari sebuah studi kasus ataupun kasus singkat yang mereka utarakan kepada calon pelamar ataupun juga calon pekerja mereka. Namun di bidang kepuasan justru ini menarik ketika kita sudah misalnya sederhananya ketika saya mendapatkan wawancara yang sulit saya pasti mengharapkan sesuatu kepuasan yang lebih baik. Misalnya gaji yang tinggi sudah pastilah itu orientasi orang bekerja. Masa ada orang mau bekerja untuk sosial? Tidak ada kan? Kemudian selanjutnya kita lihat selain itu adalah ruang bekerja ataupun lingkungan bekerja. Kita tahu bahwa sebenarnya perusahaan-perusahaan teknologi sangat memanjakan pekerjanya dengan lingkungan yang sangat enak. Mereka menciptakan beberapa permainan ataupun sebuah lingkungan kerja seperti rumah mereka sendiri supaya mereka betah. Jadi mereka tidak merasa seperti di kantoran yang isinya hanya kotak-kotak dinding-dinding bersekat. Sangat membosankan ya. Lalu kita lihat tingkat kepuasan untuk Microsoft sendiri bila dibandingkan dengan sales talk ternyata lebih banyak yang mengaku puas kerja di sales talk. Karena mereka memiliki indeks 4,40. Kemudian untuk kepuasan di Google Microsoft sendiri hanya 3,9. Artinya jauh lebih puas bila masuk kerja di sales talk. Meskipun tingkat kesulitan untuk masuk ke perusahaan ini sama tingkat kesulitannya. Namun ternyata lebih puas kerja di perusahaan sales talk. Karena ternyata di Microsoft mereka mengaku kepuasannya yang ada di Indonesia ya. Yang ada di Indonesia itu hanya 3,90. Ini artinya apa? Artinya bisa saja mungkin Microsoft harus mengevaluasi sendiri. Jangan hanya sulit saja dong rekrutmennya. Tapi diciptakan sebuah kepuasan untuk pekerja. Perusahaan kan tugasnya seperti itu. Dan kemudian untuk pekerja juga tugasnya memberikan produktivitas yang maksimal. Jadi ada sebuah giving dan kemudian sharing and giving yang baik antara perusahaan dan juga pekerja. Selanjutnya kita lihat ke slide selanjutnya adalah datacom. Datacom juga memiliki tingkat yang sama. Jadi ada tiga tertinggi tadi. Microsoft, sales talk, dan kemudian datacom. Dengan tingkat kesulitan 3,31. Tapi ternyata dia memiliki tingkat kepuasan yang juga lebih baik dibandingkan Microsoft. Empat skornya. Dan selanjutnya untuk kesulitan dari Google. Ini perusahaan yang juga seharusnya menjadi salah satu favorit ya. Kita lihat ternyata tidak terlalu sulit loh untuk Anda masuk ke Google. Karena tingkat kesulitannya hanya 3,27. Jadi ketika Anda memilih ada Microsoft, ada Google. Kalau bagi Anda yang bisa mengukur kapasitas, Anda mungkin bisa mencoba dengan Google. Karena tingkat kesulitannya lebih rendah dibandingkan Microsoft. Dan kabar bahagianya ternyata banyak yang puas kerja di Google. 4,2 bandingkan tadi 3,9 tingkat kepuasan kalau bekerja di Microsoft. Dan ini artinya menjadi salah satu peta juga. Anda ingin berkarir di teknologi informasi perusahaan mana yang akan Anda bidik. Baik mulai dari proses rekrutmen ataupun masuk hingga kepuasan yang bisa Anda peroleh ketika Anda bekerja di sana. Dari datacom dan Google saya ke selanjutnya adalah beli-beli.com dengan tingkat kesulitan yang tidak begitu sulit 3,24. Kemudian diikuti oleh Epson 3,21. Dan tingkat kepuasan ternyata ini paling tinggi ada di beli-beli.com ya. Empat sejauh ini dari beberapa yang sudah saya presentasikan. 4,3 indeks kepuasan pekerjanya di sana. Cukup positif. Sementara Epson jauh sekali 3,6. Ketinggalan jauh sekali dibandingkan dengan beli-beli. Beli-beli ada sebuah situs untuk membeli tiket-tiket bila Anda ingin berlibur atau Anda ingin mengunjungi sebuah tujuan atau destinasi tertentu. Baik untuk pekerjaan Anda, Anda bisa membeli di beli-beli.com. Sementara Epson sendiri untuk printer. Jadi mungkin lebih meluas wawasan tentang titik-titik destinasi para wisata mungkin membuat para pekerja mungkin lebih puas. Asumsi saya sih begitu. Kita lihat selanjutnya adalah Mitrace, Continuous Commitment. Ini merupakan salah satu perusahaan teknologi informasi dengan tingkat keusahaan 3,18. Packet Systems dengan 3,10. Sementara tingkat kepuasannya relatif rendah ya. Tapi ini lebih sebanding lah dibandingkan tadi ya Microsoft. Jadi tingkat keusahaan masuk 3,10. Kepuasan 3,60. Kemudian kepuasan untuk Mitrace sendiri 3,70. Jauh lebih tinggi dibandingkan Packet System. Selanjutnya adalah Ericsson. Ericsson memiliki tingkat kesulitan 3,08. Bila Anda berniat bekerja di Samana. Dan kemudian tingkat kepuasannya juga ya boleh lah ya. Lumayan lah 3,60. Kemudian Telkomsel. Ini salah satu perusahaan harusnya punya Indonesia. Tapi mayoritas pemilik sahamnya kini sudah asing ya. Sayang sekali. Perusahaan-perusahaan andalan harusnya. Karena bergerak sektor teknologi informasi. Kesulitannya 3,03. Anda mungkin saat ini sudah bekerja juga di Telkomsel. Mungkin Anda bisa merefresh bagaimana Anda bisa masuk di Telkomsel. Dan Anda apakah setuju dengan indeks ini 3,03. Tidak terlalu sulit. Tidak juga terlalu mudah. Tapi kepuasannya ternyata 4,00. Jadi banyak mengaku puas bekerja di Telkomsel. Di dalam negeri. Dan kita lihat Ericsson sendiri kepuasannya hanya 3,60. Ini membuktikan bagaimana wawancara kerja paling sulit. Tidak selamanya menjanjikan kepuasan maksimal untuk pekerjanya. Dengan presentasi tadi dengan 10 perusahaan teknologi informasi dengan masing-masing tingkat kepuasan dan tingkat kesulitan. Mungkin Anda bisa memutuskan. Anda tertarik ingin berkarir di perusahaan yang mana? Terima kasih telah menonton!